Intro Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin Ciduk Kurir Sabu seberat 12 kg Pelaku pencurian dengan kekerasan Dan pelaku pencurian sepeda motor Di sebelas wilayah kota Banjarmasin Kepolda Kassel Irjen Pol Yajit Panani Didampingi oleh Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sumarto beserta jajarannya Melakukan komprensi PES Tentang keberhasilan Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin Yang di backup oleh Polda Kassel Pada tanggal 20 dan 23 Desember 2018 kemarin Telah melakukan penangkapan terhadap satu orang Jaringan pemasok narkotika jenis sabu Di beberapa kota Di antaranya adalah kota Banjarmasin Tersangka atas nama S alias D Beralamat di kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Dengan barang bukti yang disita dari tangannya Sejumlah 12 kg sabu Dari hasil pemeriksaan barang haram ini Sengaja didatangkan untuk memenuhi pasar Atau permintaan ketika Melaksanakan perayaan PESTA Tahun Baru 2019 Menurut Kepolda Kassel Irjen Pol Yajit Panani Supaya jaringan ini berhasil dilakukan pengungkapan Hingga bisa menyelamatkan calon-calon korban Yang akan mengkonsumsi narkoba ini Barang bukti sebanyak 12 kg itu Dikemas dalam sebuah koper Dan dibawa oleh tersangka Yang dilihat dari model kemasannya Diduga didatangkan dari luar Dan kepada tersangka Nantinya akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika jenis ancaman 5 tahun sampai 20 tahun penjara Dan didenda sebesar 8 miliar rupiah Pengungkapan kasus ini Menurut Kepolda Kassel Irjen Pol Yajit Panani Nantinya akan terus dikembangkan Karena menurut pemeriksaan Sementara tersangka masih merupakan kurir Dan tidak memiliki kemungkinan Masih ada jaringan lainnya lagi Selain kasus narkotika tersebut Kapolresta Banjermasin juga menyampaikan Dua kasus yang berbeda Seperti kasus pencurian dengan kekerasan Yang berhasil mengamankan Tiga orang tersangka Di antaranya dua pelaku utama Dan satu selaku pelaku penadah Barang curian Dan kasus yang satunya lagi Kasus pencurian kendaraan bermotor Di sebelas wilayah kota Banjermasin Yang mengamankan lima orang tersangka Dengan barang bukti lima sepeda motor Dari Ahmad Didi Dan Rian Tribrata TV Banjermasin Melaporkan Salam Tribrata Dan Rian Tribrata TV Banjermasin